Halo guys, welcome back to Mirbro Gaming channel NoGamNoLive dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar ID ini dan ini merupakan ID yang menurut gue bagus ya karena kingnya udah bintang 5 dan ini mungkin masa depan king gue seperti ini gak tau berapa lama ngumpulin limit breaknya jadi disini gue bakal tes squad kesukaan gue dengan spek di atas gue pastinya speknya juga jauh di atas gue dan sebelumnya gue liatin dulu figurnya seperti ini ya udah keisi banyak ya dan juga laboraturnya 524 levelnya 56544 bagus ya dan achievementnya udah level 23 which is dimainin terus, bagus dan banyak yang diselesain ya, bagus untuk rekrutnya gak ada tabungan yang berarti dan ini untuk tasnya ada keepsake dan keepsake yang lain golden ball juga ada untuk supply di pot lumayan ada dikit ada koretannya lah ya dan juga untuk arenanya nanti bakal gue bahas tapi mungkin lebih ke PK aja ya yang di club dan squadnya itu kurang lebih mirip-mirip tempat gue cuman punya dia jauh lebih bagus dari gue dan BP-nya jauh di atas gue hampir 2 kali lipat jadi kurang lebih seperti ini dari talentnya yang pertama cuman satu sigil yang keisi kalau borosnya ada yang di talent 2-nya terus ini tachumaki-nya sampai ke talent 2 sigilnya kebuka sampai talent 2 terus king-nya ini rada lucu ya yang pertama bolong ya gue kira syarat buka harus buka sigil pertama lupa gue atau dicopot aneh nih aneh nih oke ini metal knack-nya lanjut aja metal knack seperti ini kita buka yang sigil talent pertama dan CE juga rata-rata berarti talent pertama yang kebuka sigilnya ya oke kurang lebih seperti itu kita lanjut ke eksklusif gearnya untuk eksklusif gearnya kita mulai dari boros lagi dimana udah bintang 3 borosnya eh dari kabuto dulu terus borosnya belum bintang 3 jadi kalau kalian mau buduan dimodalin silahkan nanti gue kasih tau kenapa bagus oh dadinya udah bintang 3 CE bintang 3 udah itu aja jadi cuman kabuto CE sama tachumaki oke udah set suite bagus HP-nya 1,1 cukup lebih dari cukup borosnya 190 ribu attacknya bagus terus genus udah bintang 5 bagus tachumaki-nya 210 ribu bagus dan speed-nya lumayan banget nice untuk ininya bagus set mong ya gila haaah 174 sakti dan ini untuk metal 9-nya juga tinggi speed-nya nice biasa atomik-nya CE-nya juga biasa tapi bintang-nya banyak jadi bisa dialihin ya guys ya kalau pengen dialihin bagus bisa dialihin nih bintang-nya udah gede soalnya oke oke dan lainnya untuk biskin-nya pun udah gangster kurang lebih seperti itu ya intinya jauh di atas gua hampir 2 kali lipat guys oke jadi ini next gua bakal tes di itu aja di PK atau di club karena udah kepake ya change-nya peluangnya tapi sebelumnya terus ini carnage kabuto ini kabutonya MK2 gila ya sakti ya lumayan 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 udah top udah bagus banget jadi ini line-upnya bakal gua rubah dulu ke favorit gua sekarang bagusan genus kayak king depannya dan belakangnya metal knight king samurai dan gua ralat omongan gua samurai atau mic bisa diganti sama tatsumaki gak bisa karena core-nya gak aktif karena gak ada duelistnya guys jadi tetep pake itu aja atau jadi permasalahannya mungkin harus ada yang dicopot yaitu genus dokter genusnya dicopot diganti tatsumaki atau atomic itu masih bisa jadi masih bisa diakalin ya tapi kembali lagi gini aja udah bagus ternyata nah ini gua jelasin buat kalian kenapa kok gua lebih saran metal knight jalan pertama daripada king tapi ini depend ya kalau musuhnya speednya lebih kenceng mendingan king dulu tapi kalau enggak pake ini aja karena apa yang pertama dia bisa injury intinya kalau max output injurynya 3 dapet buff 30% oke nangkap sampai sini nah jadi kalau bagusan kan awal-awal dapet 7 energi kalau king jalan duluan dia dapet bisa full 175% attack as extra damage jadi kalau ada sky king jauh lebih bagus karena sky king pasifnya extra damage 20% dan kalau udah bintang 5 30% nah disini kalau king anggaplah 100 ribu ya kalau dia jalan pertama damage-nya jadi 275 ribu gampangannya seperti itu tapi kalau si metal knack-nya jalan dulu jadi ada tambahan 30% jadi 130 ribu ditambah 5 energi 5 energi dimana ada 125% kurang 50% ya gedean mana hitung sendiri beda tipis tapi nanti dilihat gamenya aja harusnya bedanya jauh karena gue sudah coba karena itu itu hitungan mentah ya pada kenyataannya nanti kita tes sendiri biar kalian tau bagus metal knack dulu atau king dulu dengan korbakuzan oke nanti langsung gue tes aja disini kingnya udah bintang 5 ya karena kalau di tempat gue masih bintang 3 itu kerasa banget bedanya tapi kita lihat kalau bintang 5 apakah lebih gila lagi ya harusnya lebih gila ya karena perbedaannya itu 5x5 25% sendiri bedanya jadi gila banget oke ini nanti langsung kita tes aja tapi pada intinya harusnya tetap bagus metal knack dulu yang jalan dan perbedaannya harusnya rada signifikan ya kalau di gue itu bisa 600 ribuan kalau gak salah oke ini kita tes aja langsung samsaknya si blaze ini ini udah corenya udah gue ganti belum sih corenya belum gue ganti guys lupa kebiasaan di unnatural disaster ya gantiin dari amai ke ce ini malah lupa disini oke udah gue ganti langsung kita cus lawan blaze harusnya damage nya sekitar 2.400.000 kalau gak salah karena dia jalan pertama kita tes langsung trot ya 2.400.000 dan ini ini nomor 3 ya by the way musuhnya kita gak butuh menang kalah kita cuman penglihat king nya karena kalau di otak ketik gampang lawan blaze ya yang susah lawan mkendo kalau kabutnya yang taruh belakang kelar hidupnya gak bisa mati oke ini gue ganti gearnya mong set mong gila sadis banget ini kalau attack speed semua sadis sih gue pindah ke metal knight di mana metal knight attack speed nya jauh lebih banyak jadi otomatis attack nya si king nya harusnya lebih besar dari yang tadi dimana tadi 170 sekian harusnya jadi sekitar 180 ribuan ya 184 183 mungkin kalau dari perhitungan gue oke kita cek kita filter aja speed biar gak bingung karena yang bintangnya gede langsung masuk oke kurang lebih seperti ini 183 ribu tadi kayaknya 178 atau 179 gue lupa oke ini langsung kita tes aja metal kenaik dulu abis itu king dimana energi nya udah kurang 2 jadi extra damage nya berkurang 50% tapi masuk metal knight yang injury plus kalau injury nya 45 jadi jauh lebih sakit juga ya pasti damage nya oke kita tes injury nya kena 4 jadi otomatis sudah lebih dari itu kita lihat damage nya 3.300.000 perbedaannya berapa 700.000 mantap bisa naik gak bisa kalau injury nya kenanya lebih banyak yang otomatis ada extra damage lagi dari si king karena dia kena injury jadi ada dari base damage nya si king kayaknya 50% ya kalau metal knight injury nya plus 50% jadi mungkin ada tambahan sekitar 70.000 eh 90.000an lah kurang lebih dan ada persen-persen plus lainnya yang gue gak ngerti dan ada dari berserk juga banyak keuangan faktornya penambahnya oke ini menang gampang karena metal knight dulu yang jalan kita coba sekali lagi apakah valid karena damage nya tuh gak beda jauh jadi di kisaran-kisaran naik 100.000 kurang 100.000 kurang lebih seperti itu kecuali kalau ada alloy ya oke ini kita tes lagi roketnya kena 1,2,3,4,5 kena lebih banyak pasti lebih sakit nah si 3.440.000 bagus yang mana metal knight jalan duluan udah ditiup doang mati semuanya bisa lebih sakit lagi bisa masih jauh masih bisa ditingkatin lagi sigilnya belum dimasukin kalau sigilnya dimasukin cuy tinggal pasang yang ada berserk damage nya nambah atau tambah sharp sword kelar dan talent 5 nya belum kebuka ya talent ketiganya ini juri lagi sama kena 5 harusnya 3.400.000 plus ya 3.410.000 nice bagusnya damage nya king itu stabil apalagi kalau keluar crate keluar itu beda lagi ceritanya guys jadi gue rasa itu aja dari segi arenanya ya ini masa depan sih masa depan tim gue gak tau kapan dan ini institut genetiknya 8.10 terus keepsake nya masih ada bisa dibuka itu dari hadiah VIP ya kalau kalian yang gak tau hadiah dari VIP terakhir top up terakhir jadi top up nya berapa pikir sendiri lebih dari itu guys oke gue rasa itu aja dan nanti kalian kalau masih gak jelas bisa cek di instagram gue itu nanti gue posting disana kalian bisa liat harganya juga bisa liat disana ini ID yang agak gue didampkan karena satu hari lagi borosnya habis jadi kalau kalian mau top up bisa disini biar borosnya lebih imba lagi dan sebagai penutup gue tutup pake club challenge karena apa disinilah yang gue seneng dia bisa club challenge club challenge nya apa club lawan boros jadi 3 kali kalian gak usah top up diamond hanya online aja udah pasti guarantee garansi bisa tembus box yang tier kedua dimana Gary Yogan yang paling bawah itu kalau 50 juta kalau gak salah bisa orange ya ini 19 juta ya kalau 3 kali berarti kurang lebih di 58 juta oke bisa tier ini dan Gary Yogan itu tier 1 ya kalau ini tier 2 itu aja sih dapet gear orange susah gak? tetap susah jadi itu aja menambah peluang lah jadi itu aja deh guys dari gue semoga video yang bermanfaat salam air bros selamat menikmati